PT Pelindo 3 terus melakukan pengembangan pelabuhan Benua Bali. Dalam rapat pertemuan dengan Gubernur Bali dihadiri Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim RI di rumah jabatan Jaya Sabo dan Pasar disampaikan mengenai rencana pengembangan pelabuhan Benua Bali. Pada kesempatan tersebut dipaparkan mengenai pembangunan damping 1 seluas 25 hektare dan 50% diperuntukkan untuk hutan kota. Dan sisanya akan dibangun zona perikanan serta cool storage. Sedangkan pembangunan damping 2 seluas 45 hektare, 23 hektare digunakan untuk hutan kota dan 22 hektare akan dibangun terminal BBM, gas, aftur, dan terminal CPO. Selain itu Pelindo 3 juga akan membangun tempat melasti seluas 1 hektare dan menghentikan perpanjangan izin restoran Akame, helipet, waterspot, dan warung made yang ada di dalam area Pelindo 3 untuk dijadikan hutan kota. Terkait dengan pengembangan tersebut, Gubernur Bali menyatakan mendukung pembangunan pelabuhan Benua yang lebih ramah lingkungan. Terakhir rencana pengembangan dari rangkaian rapat beberapa kali hari ini rapatnya sudah final sudah menampilkan desain pemanfaatan areal damping 1 dan areal damping 2 serta areal bekas Akame itu sudah desain menjadi pemanfaatan yang lebih ramah lingkungan. Yang damping 1, luasnya 25 hektare, 13 hektare atau 51 persen dimanfaatkan untuk hutan kota yang 12 hektare atau sekitar 49 persen adalah untuk pasitas perikanan, industri perikanan yaitu ada cool storage, ada juga pasitas lain untuk perikanan maupun juga buah-buahan untuk disuplai kepada kapal krus maupun juga akan diekspor ke luar. Dan areal damping 2, luasnya 45 hektare, 23 hektare atau sekitar 51 persen digunakan untuk hutan kota 22 hektare atau 49 persen digunakan untuk fasilitas untuk curah cair yaitu untuk terminal BBM, terminal gas, dan terminal Aptur. Terminal BBM perlu di... Menurut Direktur Pelindo 3, pengembangan Pelabuhan Benua dilakukan untuk membuka akses masuknya kapal krus yang berukuran besar. Dengan masuknya kapal krus ini tentu akan memberikan dampak bagi pariwisata Bali. Ketika kami diundang menjadi pembicara tentang krus di Sydney bahwa sekarang ini Genting Trim sedang membangun kapal yang akan selesai 2021 dengan kapasitas 4.000 penumpang. Dengan lantainya kurang lebih deknya saja 20 lantai kan gitu. Panjangnya kurang lebih 320 meter. Sementara termaga Pelabuhan Benua sekarang ini baru 380 ya. 340 malahan kan gitu. Jadi tahun ini menjadi percepatan kami di 2021 akan kami selesaikan dermaga menjadi sepanjang 500 meter. Jadi tambahan dermaga baru 260 meter. Kami akan kebut. Makanya tadi Pak Gubernur mengharapkan ini bisa dapat segera. Karena Pak teman-teman semua harus sadari. Krus itu kalau hadir di sini kan mereka ini tidak menggunakan hotel lagi kan. Tidurnya di kapal itu orang namanya kapal krus. Sudah ada perlengkapan hotel, makan, dan sebagainya. Tinggal bagaimana ketika kapal itu datang. Saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Ini daratnya ini eksinya gimana Pak? Supaya menimbulkan multiple refek kepada masyarakat. Akhirnya tadi sepakat dengan Pak Gubernur. Akan dibentuk tim. Kemudian nanti dikristalisasi. Nanti orang-orang yang turis-turis dari kapal krus nanti akan kita bagi ke beberapa pampok tujuan dan sebagainya. Pengembangan pelabuhan benua dilakukan secara bertahap. Untuk saat ini pelindung tiga sedang melakukan perluasan dermaga. Selanjutnya pengembangan pelabuhan ditargetkan rampung pada tahun 2023 mendatang. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata.